Assalamualaikum sahabat kucing rumah, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu. Sahabat kucing rumah, kali ini saya mencoba melatih Mona yang memiliki keterbatasan penglihatan ini. Dia buta sejak saya menemukannya di pinggir jalan besar. Sekarang, saya sedang menyiapkan latihan untuk Mona. Saya menyimpan makanan membentuk jingjang dengan tujuan untuk menguatkan indera penciuman Mona. Ayo kita lihat latihan Mona. Beberapa kali Mona hanya melewati saja, belum tahu ada makanan di sekitarnya. Akhirnya perlahan, Mona mulai mengendus-endus dan menyadari ada makanan di sekitarnya. Dia mulai dapat mencium aroma makanan hingga dapat menghabiskannya. Sungguh bukan hal yang mudah bagi Mona untuk menjalani kehidupan penuh keterbatasan ini. Tapi dia tetap semangat. Wajahnya menampilkan keceriaan dan keikhlasan. Semoga sehat selalu untuknya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.